Masih di CNN Indonesia Tech News, kalau kita lagi nonton film ada dua indera yang sering digunakan, yaitu penglihatan dan juga pendengaran. Walaupun visual lebih eksplisit, tapi sebenarnya musik juga membawa peranan yang gak kalah pentingnya bagi sebuah film. Penasaran? Berikut liputannya. Apakah Anda pernah merasakan emosi yang begitu dalam ketika menonton film? Tertawa, sedih, takut, dan lain sebagainya. Ini tidak terlepas dari peranan musik yang ada di dalam sebuah film. Proses pembuatan musik dalam film ini sering disebut juga dengan music scoring. Lalu bagaimana sebenarnya proses pembuatan music scoring ini? Saya berkunjung ke studio di kawasan Kemang untuk mengetahui bagaimana prosesnya. Nick Edwin, seorang komposer musik, mengatakan proses pembuatan musik dalam sebuah film memegang peranan yang sangat penting karena dapat mengendalikan alur dari film tersebut. Musik scoring itu jadi musik yang mengiringi gambar. Dan musik itu akan mengasih mood atau bisa dibilang sebagai storytelling dengan cara yang lain. Jadi mendukung gambar, mendukung film. Untuk pembuatan music scoring ini, Nick Edwin memakai proses layering dari berbagai instrumen yang dipakai. Keyboard, drum, string, dan lain sebagainya pada aplikasi software musik secara digital. Faktornya banyak. Pertama dari notasinya, tangan adanya mayor atau minor. Terus ada instrumenasinya, pemilihan instrumennya. Misalkan romantis, mungkin bahkan piano. Coba Anda bayangkan jika dalam suatu film tidak ada musiknya. Pasti ada seperti sesuatu yang kurang atau hilang, bukan? Sekarang kita tambahkan berbagai musik untuk adegan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam satu adegan saja, banyak cerita yang dapat diberikan sesuai dengan musik yang dimasukkan. Proses music scoring biasanya dilakukan dengan menentukan adegan mana saja yang patut diberikan musik atau tidak. Lalu dilanjutkan dengan penentuan tempo, ketukan, dan melodi. Nah, pertama, pastinya kita dapat, misalkan kita dapat gambarnya dulu ya, dapat filmnya dulu. Biasanya itu istilahnya marking. Marking itu kita nandain, oke di sini musiknya mulai, di sini musiknya habis gitu kan. Nah, di situ, dari situ biasanya saya bikin kayak, oke ini musik temponya mau berseberapa dulu nih. Karena penting juga itu, nentuin bisa, bisa apa ya, kayak ngasih, ngasih persepsi waktu gitu, kayak ngasih persepsi waktu. Jadi ini kejadiannya lambat atau cepat gitu kan, tempo. Nah, abis itu biasa, nah ini bisa macem-macem nih selanjutnya. Nah, kayak mungkin bikin beatnya dulu gitu, misalkan, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk gitu. Atau mungkin bikin melodinya dulu gitu, kalau misalkan sinar romantis bikin melodinya. Atau malah kayak cuma bunyi-bunyi piano dikit-dikit gitu. Nah, itu udah dari situ proses kreatif ya sih biasanya. Kehadiran musik dalam film memang sering terabaikan. Padahal perpaduan visual dan juga musik yang ditampilkan dapat memberikan nuansa yang lebih mendalam saat kita menonton. Reza Siregar, Angga Cita Kesuma, Jakarta.